Penjual kartu provider komunikasi yang selama ini meresahkan Jemaah Calon Haji Indonesia di Arab Saudi sudah ditertipkan. Sementara itu di Jambi, satu bus pembawa rombongan Jemaah Calon Haji terperosok ke parit. Beginilah kondisi bus pembawa Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Merangin yang terperosok di jalan lintas Sorolangun, Jambi, Kabupaten Batanghari. Kondisi bagian depan bus tampak menabrak beberapa pohon yang ada di bahu jalan. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut, seluruh Jemaah Calon Haji dievakuasi ke masjid. Insiden yang terjadi minggu pagi itu bermula saat bus hendak mendahului kenderaan yang ada di depannya. Namun di saat bersamaan, ada kenderaan lain datang dari arah berlawanan. Sang sopir berupaya menghindari kecelakaan hingga akhirnya terperosok di parit sedalam 1,5 meter. Ini bus, panter, informasi awal, kita masih diterus cari, itu memaksa untuk mendahului sehingga bus tersebut terpaksa harus bantikan diri jalan. Sehingga masuk pada beram jalan, jadi keluar daripada buas jalan dan masuk ke dalam parit atau beram jalan. Yang memang jalannya cukup tinggi, kurang lebih 106 meter. Sementara di Bendara Jeddah Arab Saudi, Jemaah Calon Haji yang baru tiba sudah tak diresahkan lagi dengan keberadaan penjual kartu seluler. Pihak otoritas tempat telah menertibkan puluhan penjual kartu seluler yang sebelumnya kerap mengerubungi bahkan nekat membuka tas jemaah demi mendapatkan nomor paspor maupun visa. Kebijakan itu diambil setelah adanya surat keberatan yang dilayangkan pemerintah Indonesia dan juga dari negara lain. Hilangnya para penjual tersebut mendapatkan sambutan positif dari para jemaah maupun petugas haji dari berbagai negara. Alhamdulillah untuk hari ini seperti kita lihat banyak sudah tidak ada sama sekali. Memang bukan hanya pemerintah Indonesia sendiri, tapi semua pemerintah dari negara lain itu mengajukan protes dengan adanya seperti ini. Kini para jemaah bisa lebih fokus menjalankan ibadah sampai menjadi haji yang mabrur. Tim Liputan Indusiar melaporkan.